Intro Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendik Dasmen Abdul Muhti menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Giyaya Haji Yahya Khalil Setakuf atau Gus Yahya. Di ruang kerjanya lantai 3 gedung PBNU Jalan Keramaterai No. 164 Jakarta Pusat pada Rabu 30 Oktober 2024. Abdul Muhti membawa serta dua wakil menteri, Fajar Reza Haq dan Atip Latipul Haya serta para dirjen. Kesihaya didampingi oleh Wakil Ketua Umum PBNU Giyaya Haji Amin Syed Husni, Ketua PBNU Giyaya Haji Ulil Absor Abdallah, dan Ketua Umum PPGP Ansor Masa Khidmah 2015-2020, Giyaya Haji Yakut Khalil Qomas. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan gayeng itu, Muhti menjelaskan kedatangan rombongan dalam rangka bersilaturahmi dan meminta masukan dari pemimpin organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Tadlatul Ulama adalah salah satu dari organisasi Islam yang memiliki banyak sekali lembaga pendidikan dan sebagiannya adalah sekolah-sekolah yang memang itu menjadi bagian dari mitra kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami mendapat banyak sekali masukan dari beliau dan juga para tokoh yang hadir pada pertemuan ini, utamanya terkait dengan penguatan pendidikan berbasis komunitas atau berbasis masyarakat dan juga kaitannya dengan peningkatan governance di sekolah serta kaitannya dengan kebijakan menyangkut guru, baik pelatihannya maupun penugasannya. Itu poin-poin penting yang bisa kami sampaikan. Sementara itu, Gus Yahya mengungkapkan hubungan PBNU dengan Mendik Dasmen sudah berlangsung sangat baik, sehingga kerjasama dua lembaga tersebut hanya melanjutkan. Saya kira kita sangat optimis ke depan kita bisa mengembangkan kerjasama lebih baik untuk mendukung agenda memajukan pendidikan di Indonesia ini. Ibu juga terus-menerus memperkuat komitmennya untuk mendukung dan membantu pemerintah di dalam melaksanakan berbagai agenda yang disiapkan untuk kemaslahatan rakyat. NO ini punya layanan pendidikan termasuk dasar dan menengah yang luas sekali selama ini sudah tersambung dalam kerjasama yang erat dengan Kementerian Pendidikan dan dengan Pak Mukti dipercaya sebagai Menteri ini akan menjadi lebih optimis bahwa ke depan kerjasama ini bisa akan lebih baik. Sebagai informasi, sebelumnya sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih telah menyambangi PBNU dalam rangka meminta doa dan masukan dari Roisam PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Menteri tersebut adalah Menteri Agama Kiai Haji Nazaruddin Umar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Qarding, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selain Menteri, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI, Aceh Hasan Shadili, juga bersilaturahmi ke gedung PBNU. TVNU, laporkan.